Oke teman-teman selamat datang di channel Mbam Cux Di kesempatan kali ini ya seperti biasa aku bakal buat video lagi tentang tutorial ya karena aku bingung juga mau bikin konten apa kepikirannya buat konten cara bermain Toya lagi ya ya udah lah ya sekarang berarti part ke-4 lah ya soalnya kan waktu itu aku juga pernah bikin part pertama part kedua part ketiga kalau kalian belum lihat dari part pertama nanti aku kasih link di deskripsi atau mungkin kayak gitu karena nanti gerakannya berkesinambungan ada dasarnya itu ada di part pertama kalau nggak salah Oke mungkin kayak gitu kita langsung aja ke tutorialnya Oke teman-teman kita langsung aja ke tutorialnya Oke sebelum ke gerakannya mungkin kalian udah lihat ya di video awal udah praktekin mungkin kayak gitu gerakan untuk yang aku bikin tutorial tutorial ya kayak ginilah gerakan pelannya seperti ini tuh jadi full eh memutarnya tuh ke belakangnya temen Nah mungkin seperti itu Oke gimana mas caranya Oke sebelum masuk ke caranya kalian wajib bisa terlebih dahulu dasarnya terlebih dahulu teman-teman ya dasarnya tuh yang mutar ke depan yang seperti ini nah terlebih dahulu seperti ini nah disini juga udah aku buatin ya teman-teman di part pertama jadi kalian tonton aja oke karena pas masuk ke tutorialnya tuh mainnya feeling gitu loh jadi kalian harus bisa banget tuh harus lancar banget dasarannya yang ini yang mutar ke depan Oke mungkin kayak gitu oke lah kita langsung aja yang pertama posenya kayak gini teman-teman posenya kayak gini nah ini kan gaul kan Oke yang kedua puterannya sama kok puterannya sama kayak muter kayak gini gitu sama uternya uternya sama bedanya cuma aranya kita ke belakang uternya kayak gini set sampai habis udah pengen habis baru diambil kan sama caranya kayak muter ke depan kan udah pengen habis penjatuh diambil ya kan contoh pengen habis sih baru diambil kayak gitu sama kok tinggal bedanya tuh di belakang mungkin seperti itu Oke kita coba segini puter set sampai tengah nah ini kan udah pengen habis nih diambil diambil puter lagi nah set baru dipindah tangan oke oke nice 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 Oke kalau mungkin kalau dari belakang nanti akan seperti ini tonung gerakannya tonon nanti sini kan puter set pin habis yang ambilkan puter lagi ambil nah nanti gerakan perpindahannya seperti ini oke mungkin di gerakan ini tuh pas sulitnya tuh pas ngambil di atasnya teman-teman pas perpindahannya pas ngambil ini tuh susahnya di sini teman-teman mainnya tuh feeling makanya kalau kalian dasarannya udah juga bisa nanti kalian bakal lancar kok oke mungkin seperti itu kan kelihatan gampang kan maka dari itu sebenarnya sih caranya itu hampir sama kayak dasarannya cuma bedanya arahnya ke belakang gitu makanya kalian wajibat bisa yang dasar kedepan ini dulu teman-teman yakin deh kalau misalnya kalian udah bisa muter kedepan ini pas masuk ke tutorialnya itu pasti akan memudahkan kalian gitu cuma bedanya nanti pas selesai ini pindah tab ganti naik lagi muter jadi mainnya berulang-ulang aja tuh 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 nanti susahnya pasti pas ngambil di sini teman-teman tuh sambil perpindahan di sini tuh pasti kalian belibatnya di situ maka dari itu dasarnya itu harus matang terlebih dahulu oke mungkin simpel kan teman-teman eh tutorialnya gerakannya dan juga gerakannya tuh mantep lah dilihat oke nanti juga bakal aku kasih freestyle ya teman-teman freestyle bermain Toya alai mamcuk sah oke mungkin kayak gitu nanti aku kasih gimana cara freestyle yang aku buat mungkin gitu oke oke gitu aja teman-teman eh semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian tetap semangat terus dan jangan lupa jaga kesehatan karena pandemi masih terus berlanjut kemungkinan itu aja Hai Bobo